Halo semuanya, halo guys apa kabar? Semoga kamu semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat Teman-teman yang baru bergabung di Terut Positif selamat datang Semoga kamu juga dalam keadaan baik Dan semoga kamu betah untuk mendengar video Terut Positif Semoga apa yang kamu dengar disini ya bisa menjadi manfaat dan sebagai pencerahan untuk teman-teman semua Ini general reading, pembacaan kartu energi banyak orang Bersifat umum, bersifat general, hasilnya bisa cocok, bisa juga tidak Bisa resonate, bisa juga tidak Bisa saja ada energi yang kebolak-balik atau vice versa Kalau tidak resonate, jangan dipaksakan resonate Berarti energinya bukan untuk kamu, tapi untuk yang lain Teman-teman, kamu disini diharapkan untuk bijak dalam menyikapi setiap pembacaan kartu yang akan aku sampaikan di video ini Karena ini hanya bersifat fun reading Ini hanya sekedar prediksi saja Jadi kamu tidak usah terlalu serius-serius banget Relax saja, santai saja Karena ini hanya sekedar fun reading Temanya kali ini Yang terobsesi dengan kamu Ada seseorang yang sangat-sangat terobsesi dengan kamu Kita lihat sama-sama disini Ya ada kartu The Devil Kalau aku melihat disini teman-teman Disini ada energi seseorang yang emang sangat bernafsu banget sama kamu Ini orangnya memiliki sifat yang lembut Ya Orangnya suka berbicara Hatinya sangat lembut, sangat halus Dan terkadang emang orangnya sulit untuk bohong Ya Dia ini punya hasrat yang tersirat sama kamu Orang ini bisa pria, bisa wanita ya Yang emang lembut gitu Ada hasrat yang bergelora ketika melihat kamu loh Jangan kaget nih teman-teman Walaupun nampaknya tersirat Tapi dia punya hasrat yang bergelora sama kamu Menggebu-gebu ya Yang berapi-api Aku gak tau ya Kayak energinya itu bolak-balik ke kamu Dan dia ini kayaknya lebih tua usianya dari kamu Beberapa ini ada yang emang Tinggi badannya itu lebih tinggi dari kamu teman-teman Dan aku rasa sepertinya kalian dulu pernah ketemu Dan mungkin hasratnya itu menghilang sama kamu Ya entah kenapa gitu ya Aku melihat sosoknya dewasa Dan aku ngerasa ketika dia datang ke kamu Sepertinya itu dalam situasi kurang baik Jadi bisa dikatakan dia datang dalam situasi Yang emang gak baik-baik saja Ini bisa saja teman kerja kamu Atau rekan bisnis kamu Kamu kayak punya keterkaitan ya Atau mungkin kamu dan dia ini punya hubungan Soal uang Soal materi Entah kamu yang bantu dia Atau dia bantu kamu Tapi yang jelas ada kaitannya dengan uang Atau mungkin dalam bentuk bisnis Gitu Ya Orangnya dewasa banget Tapi mungkin sedikit tertutup ya Orangnya mandiri Aku lihatnya sih kayaknya kamu suka dengan tipe-tipe orang yang agak tuaan dari kamu Yang lebih dewasa Yang lebih mature pembawaannya Ya lebih matang Tetapi disini aku melihat dia punya power yang besar Kamu merasa kayaknya dia itu bisa jadi teman kamu Bisa jadi kakak kamu Bisa jadi saudara kamu Dan sejauh-jauhnya kalian pergi Atau jarak kalian disini jauh Kalian itu akan bertemu lagi disini Aku melihat begitu Dia ini pengen banget ya Menyentuh fisik kamu teman-teman Pengen banget menyentuh fisik kamu Mungkin disini dia melihat kamu sangat menarik Sangat tampan Sangat cantik ya Dari segi penampilan Tapi kita lihat Apakah hanya dari segi penampilan Yang membuat dia sangat terobsesi dengan kamu Kita lihat nanti Disini dia kayak pingin gitu Mencicipi tubuh kamu Maaf nih teman-teman ya Karena ini ada obsesi yang sulit untuk ditahan Ada obsesi yang tidak tertahankan sama kamu Kita lihat disini bagaimana energi dia ke kamu ya Kita lihat energi dia Energi seseorang yang sangat terobsesi dengan kamu Teman-teman Yang mungkin pernah komentari ya Bilang suara aku kurang jelas Aku udah berusaha loh teman-teman Bikin volumenya sekeras mungkin Ya Coba ya teman-teman Gimana kalau volume handphone kamu tuh dikeresin Ya karena aku udah berusaha disini Sekenceng mungkin kalau ngomong Gitu ya Mohon kerjasamanya Terima kasih Nah kalau aku lihat disini teman-teman Energinya Dia ini punya energi hangat ke kamu Ibarat coffee tuh ya Dia punya energi hangat ke kamu Di satu sisi dia kayak suka Salon treatment ke kamu Tapi bukan berarti dia tuh gak tau kamu Ya Kabar kamu gimana Bukan berarti seperti itu Ya Dia sering kayak stalking kamu kok Dia disini masih kayak Pengen lihat Masih pengen kepo Apa sih yang kamu share Di social media Apa sih status kamu Pengen intip deh Pengen tau gitu ya Dan dia disini punya energi cinta yang besar sama kamu Ya Punya energi cinta yang besar sama kamu Dan dia mendapatkan kenyamanan itu dari kamu teman-teman Dia mendapatkan ketenangan Dan disini aku mau bilang Kamu itu cintanya dia loh Ya Cintanya dia banget Makanya disini Kalau gak ada kamu itu Gak tau lah gimana Pokoknya kalau gak ada kamu itu Gak tau lah gimana hidupnya Terombang ambing Ya Galau segalau-galaunya Nah selanjutnya disini ya Bahkan karena ada rasa cinta dari kamu Hari-harinya Hatinya Jiwanya itu kayak hidup lagi Semangat lagi Kayak maju gitu Kamu orang yang support dia untuk maju kayaknya Aku lihatnya begitu Ya Nah disini coba kita lihat Apa yang membuat dia Sangat terobsesi sama kamu Yang membuat dia Sangat terobsesi sama kamu Oke Karena disini aku melihat Ada jarak ya Disini ada energi rindu Kangen gitu Dianya pengen peluk kamu Kalau ketemu Dan aku ngerasakan Orang ini memang sangat-sangat lembut Sekali Dia tuh tau loh Cara gimana membuat kamu Kayak ketagihan sama dia Dan disini dia ngerasa ya Teman-teman Karena jarak diantara kalian Orang ini suka Berfantasi sama kamu Berfantasi liar Tentang kamu disini Orang ini punya pikiran yang dalam Sama kamu Ya Disini dia ada perasaan sayang juga Sama kamu Coffee cup Mengharapkan sebuah pertemuan disini Ya Dan itu pingin banget gitu ya Ada realisasi ketemu sama kamu Jadi ya bisa dikatakan disini teman-teman Opsesinya ke kamu tuh dalam banget Cinta dia ke kamu tuh dewasa banget ya Bukan lagi cinta yang kayak anak-anak EBK Cinta yang kayak anak-anak kemarin sore Enggak ya Dia mencintai kamu tuh bener-bener dari dalam Kita lihat lagi ya energinya Nah I'm so attracted to you Jelas banget ya teman-teman ya Ada obsesi Ada ketertarikan luar biasa ke kamu Dia sangat-sangat tertarik sama kamu Dan aku melihat disini Mungkin ada sesuatu Atau mungkin ada barang-barang kenangan Mungkin ada tempat-tempat tertentu Dimana dia tiba-tiba teringat lagi sama kamu nih So many things remind me of you Tiba-tiba teringat sama kamu Ada yang kayak memantau kamu Memantau dengan tujuan yang mungkin Untuk melihat kode-kode dari kamu Tanda-tanda dari kamu Sinyal-sinyal dari kamu Ya Memantau lewat social media Jadi disini dia pengen tau Kira-kira kamu masih ada rasa gak sama dia Ada rindu gak Entah itu mungkin dia akan mantau Lewat story IG kamu Whatsapp kamu ya Atau bisa saja nih teman-teman Dia melihat apa yang kamu bagikan Di social media Mungkin kode-kode tentang cinta Ya Kata-kata motivasi tentang cinta Jadi dia lihat tanda-tanda itu Atau apa aja gitu ya Jadi dia pengen tau kamu Lewat sinyal-sinyal yang kamu tunjukkan Lewat tanda-tanda yang kamu tunjukkan ya I want to tell you how I feel Dia disini sangat berharap Kalau kamu harus tau bagaimana Perasaan terdalam dia pada kamu Jadi dia kayak Ini aku loh Yang cinta banget Yang sayang banget Dan sulit untuk melupakan dirimu Ini aku loh Yang sangat terobsesi sama kamu Jelas disini ya I want to tell that way again Ada yang rindu Ada yang kangen Ingin merasakan lagi Saat mungkin kalian Sedang bermesraan Saat kalian ngedate Saat kalian video call Atau teleponan Sampai larut malam Dia rindu saat Momen-momen manis Bersama kamu Nih I can stop thinking About you Ya Sampai dengan saat ini Ada yang tidak bisa berhenti Memikirkan kamu Apalagi jika ini Orangnya punya hati yang lembut Ya Hati yang sangat halus Perasa Ini sulit rasanya Untuk benar-benar bisa Melupakan kamu Ya Water sign tuh This is Scorpio Cancer Sulit move on Dan disini ada energi Entah kamu sudah punya pasangan Atau dia sudah punya pasangan Salah satu dari kalian ini Sudah ada yang Sold up Ya Sudah ada yang laris Selanjutnya kita lihat lagi Energinya teman-teman Kita lihat energi seseorang Yang sangat terobsesi Dengan kamu Separation Ya Kamu dan dia ini Kondisinya memang sama-sama terpisah Mungkin terpisah karena jarak Karena pekerjaan Atau memang terpisah Karena perbedaan Atau problem Ya Karena masalah Oke Kalian mungkin disini Sempat menjalani Sebuah hubungan yang lama Hubungan yang sangat bahagia Dan ketika ini terjalin Ya Hubungannya bahagia Sekali Happy sekali Dia pingin gitu Menuju kamu Pingin banget Ngetreat kamu Talking Nah beberapa disini Aku lihatnya Ada yang masih Cecetan sama kamu ya Sampai dengan saat ini Oke Dan disini Dia kayak punya effort Untuk bertemu dengan kamu nantinya Nantinya ya Dia kayak akan berusaha disini Untuk bertemu dengan kamu Jadi kalau dirasakan Ya teman-teman Kalau ditelusuri Ini sepertinya Energi lama ya Karena dari kartu pertama Separation Ini yang muncul ya Dan energinya cukup kuat Entah kalian disini Bisanya saat kuliah Saat bekerja Atau gimana Ya Kita lihat lagi Kita lihat lagi Energinya Energi seseorang Yang sangat terobsesi Dengan kamu Kira-kira Seperti apa Energinya Kita akan Lihat sama-sama Energi seseorang Yang sangat Terobsesi Dengan Kamu Oke Nah Five of pentacles Nah disini jelas ya Masa lalu teman-teman Karena ada kartu Five of pentacles Menandakan Ada sesuatu yang hilang Situasi yang sulit ya Ini bisa kehilangan Soal hubungan asmara Ataupun mungkin Pekerjaan Keuangan juga Jadi orang ini Bisa jadi Adalah bagian Dari masa lalu Kamu Kalau ditanya Apa obsesi Terdalam dia Kepada kamu Gitu ya Apa yang dia lihat Jadi kalau aku bilang Ini obsesi dia Sama kamu Secara keseluruhan Yang berarti itu Bukan hanya Dari segi Fisik kamu Ini dia sangat Terobsesi Mau Kalau dari segi Fisik sih Enggak ya Karena yang aku lihat Mau kamu itu Badan yang gemuk Atau kurus Itu gak terlalu Menjadi patokan Sama dia Tapi justru Disini Teman-teman Ketika mungkin Di saat Dia melihat Kamu ini adalah Sosok yang Mandiri Ya Salah satunya Dia tahu bahwa Hidup kamu ini Sukses Makmur Dia tuh suka Ya Itu yang menjadi Obsesinya dia Jadi gak hanya Dilihat dari segi Fisik Karena yang aku lihat Mau itu kamu Rambutnya keriting Atau rambutnya lurus Tapi kalau dia Lihat Kamu disini Makmur Sukses Nah Itu semakin Membuat dia Sangat-sangat Terobsesi Kalau dilihat-lihat Ya Untuk kartu Two of Wands Dia tuh Sebenarnya Sosok yang Kesepian Dan orang yang Tahu Luar dalamnya Dia cuma Kamu nih Masalahnya Ya Dia bukan Tebekal orang Yang gampang Untuk bicara Dari hati Ke hati Sama orang Lain Makanya Yang tahu Semuanya Tentang dia Luar dalam Cuma kamu Dia gak bisa Lupain kamu Loh teman-teman Pikirannya tuh Suka Terpenjara Dalam arti Dia susah Move on Ke orang lain Walaupun Dia mungkin Disini Sudah punya Pasangan Pikirannya tuh Masih jelas Tertuju Sama kamu Jadi kayak Ada yang stuck Gitu ya Pikirannya Kalau aku lihat Disini Energinya Ini Ya Dianya ini Punya Perasaan Punya energi Yang dalam banget Sama kamu Dan pasti Kayaknya dia Suka Ngebayangin Kamu ya Suka Berfantasi Aku melihat Beberapa Di antara Mereka Orang ini Dia punya Sifat yang Posesif ya Jadi dia Mau kamu itu Jadi bagian Dari dirinya Aja Dia gak mau Kamu berbagi Dengan orang lain Itu sih Kalau aku lihat Dari energinya Dan aku Ngerasa disini Sepertinya Kalian Ini kayak Udah saling Kenal sih Ya gak sih guys Temen kerja kah Atau mungkin Ya memang Pokoknya Ini ada Ada kondisi Dimana Kamu dan dia Udah lama Saling kenal Satu circle Pekerjaan Mungkin ya Satu Bisnis kamu Atau Satu proyek kamu Ya Jadi bisa dibilang Obsesi orang ini Ke kamu Cukup dalam Tapi bukan hanya Mikir soal yang Enggak-enggak Ya Bukan hanya mikir Soal yang Kesitu ya Keseks aja Enggak ya Tapi ini lebih Murni dari itu Ya lebih elegan Gitu loh Obsesinya Karena disini Dia pake Perasaan Ya Orang ini Bukan obsesi Liar yang Gimana-gimana Ke kamu Tapi lebih Kepada Ya itu tadi Obsesi yang Elegan Maksudnya Ya untuk Melakukan Hal dewasa Ke kamu itu Memang ada Tapi lebih Kepada kayak Sayang gitu loh Kalau dia Lebih tua Kamu itu Kayak dianggap Sebagai Adiknya dia Dan dimana itu Harus dijaga Harus dilindungi Namun Karena disini Jarak yang Memisahkan Begitu jauh Ya mungkin Ini diantara kalian Sampai Dianya disini Gak bisa Berbuat apa-apa Cuma bisa Ngebayangin doang Ya Cuma bisa Berfantasi doang Untuk Jodiak Ada Taurus Capricorn Virgo Libra Gemini Leo Sagittarius Scorpio Cancer Pisces Disini aku akan Membacakan Inisial namanya F U V Y S P W E T J R I C A B Dan terakhir L Oke guys Sekian dulu Readingan kita kali ini Ambil yang positifnya Namun buang dari sisi negatif Semoga kemanapun kamu melangkah Kamu dipertemukan dengan orang-orang baik Hidupmu penuh dengan sukacita Dan rejekimu berlimpah Kamu dianugerahi jiwa yang sehat Tubuh yang sehat Dan pikiran yang sehat Kurang lebihnya saya mohon maaf Terima kasih untuk teman-teman Yang sudah meluangkan waktunya Sampai ketemu di episode selanjutnya Bye Bye